Hai Astagfirullahaladzim la ilaha illallah ini cewek mau dianterin pulang malah ngamuk temen-temen Oke temen-temen ya ini lanjutan video saya yang kemarin yang saya nemuin seorang cewek temennya Maek namanya di pemakaman ini udah saya gantikan pakaiannya tapi tiba-tiba entah kenapa dia kayak melihat sesuatu Hai lalu ngamuk temen ngamuk-ngamuk nggak jelas Hai terus nih dia jalan ke arah hutan enggak tahu mau nyari apa tapi pandangannya kayak yang kosong temen-temen Nah tuh lihat dia celingak-celinguk Hai kayak yang nyari sesuatu tapi matanya tuh kosong temen-temennya kayak dia sendiri pun bingung gitu mau kemana ini saya udah capek temen-temennya kira-kira udah lima kiloan saya jalan Hai dan manggil-manggil dari tadi tapi kekeh dia nggak mau berhenti ditambah saya juga sendiri lagi nih agun sama yang lain lagi ada urusan jadi saya kebagian nungguin sendiri temen-temen nah tuh Hai bahkan kadang dia kayak yang ngobrol gitu temen-temen sendiri Hai kayak berhadapan langsung sama orang gitu Hai tapi di depan dia tuh nggak ada siapa-siapa yang lebih parahnya tadi di belakang ada pohon besar dia malah senyam-senyum temen-temen Hai malah ngelus-ngelus si pohon itu Hai coba temen-temen mungkin yang udah pernah Hai nemuin kejadian serupa kayak gini ya Atau pernah melihat di konten siapa gitu Coba bantu komen gimana caranya buat ngadepin orang yang lagi kayak gini gitu ini bener-bener susah nih saya coba panggil pasti dia nggak mau nengok temen-temen Mbak Mek Mek nah ini cuek banget entah dia ini nggak denger atau sengaja gitu nggak mau denger saya Mbak Naya berhenti dulu Mbak Alhamdulillah mau berhenti nih bentar saya tanyain kamu mau kemana sebenernya Mbak Mbak hei ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu hei mau kemana jadi nggak mau pulang jadi nggak mau pulang kenapa pulang katanya rumahnya di babakan sewu ini kalau kesini ya ke hutan lah mau janjian dulu ketemu temen janjian pakai apa kamu kan nggak nggak ketemu siapa-siapa nggak pegang HP wah eh bentar-bentar kalau kesana udah nggak ada jalan temen temen kamu nunggu siapa temennya emang sebelah mana oke temen-temen jadi disini saat dia nunjukin ke arah sosok itu tiba-tiba saja mic-nya itu error temen-temen ya nggak bisa ngerekam suara padahal baterai sudah full nah yang anehnya itu kayak ada sosok yang menepuk di pundak saya temen-temen ya entah itu apa coba perhatikan dari gerak-gerik saya itu kayak ada orang yang dibelakang saya padahal kan cuma ada pohon ya temen-temen tapi disitu saya coba buat tenang nah di posisi barusan tuh nah itu kayak ada yang nepuk pundak sebelah kiri temen-temen nah disini saya udah mulai bingung buat ngepujuk dia supaya mau kembali lagi ke tempat sebelumnya kita istirahat temen-temen tapi kekeh nggak mau dia katanya mau nemuin temennya yang katanya udah nunggu buat ikut ke tempat si temennya itu dengan ajakan supaya dia itu tenang kalau ikut sama temennya temen-temen ya dan disitu dia ngejelasin karena saya nggak lihat sosok temennya itu ya saya minta ciri-cirinya kayak gimana kata saya nah dia bilang tinggi rambutnya se apa sepaha temen-temen putih dan nggak lama katanya temennya nyamperin kesini katanya nggak sabar nyuruh dia ikut nah tuh kan dia jalan temen-temen tapi saya coba buat cegah lagi dan saya juga bingung karena nggak ada siapa-siapa lagi ya temen-temen ya saya sendiri nah disini saya penasaran mana sih temennya saya tanya ada katanya di depannya nah dia nunjukin lagi tuh tuh katanya ngedeket ke arah sini temennya mana nggak ada kata saya ada kata dia terus saya tanya emangnya mau apa disana dia cuma bilang saya juga pengen tenang katanya nggak mau diganggu lagi sama manusia lah kan mbaknya juga manusia kata saya iya iya makanya saya mau ikut sama temen saya kata dia di sini kekeh dia nggak mau ini menurut saya dia ini udah udah kena sirup ya temen-temen temen-temen nah saya coba buat tahan saya tunggak tengok ini siapa tahu ada orang ternyata belum ada ya belum ada orang lewat ada pun rumah di depan rumah kosong temen-temen ya kalau misalkan kita lurus terus ke depan itu udah mentok nggak ada jalan karena dari tempat saya ini sama rumah yang ada di depan itu kelihatan kan itu berseberangan terhalang oleh sungai temen-temen di depan dan kalau saya lurus terus itu tebing temen-temen ya nah di sini saya coba buat tahan dia dan saya off-in kamera dan saya lihat ya 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 ya